Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom & Invest. Ketemu lagi dengan saya, Julie, dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom & Invest. Jadi bagi yang ingin request sahamnya untuk dianalisa di sini, jangan lupa requestnya di grup Telegram. Linknya udah saya kasih ya di deskripsi di bawah, jadi tinggal diklik aja dan langsung join. Memang tempatnya terbatas ya, karena hanya 10 saham aja setiap harinya. Jadi siapa cepatnya dapat. Tapi don't worry, nanti di akhir video juga akan saya share beberapa saham yang masuk screener Wisdom & Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk profit di hari next trading. Selamat merayakan, hari raya nyepi bagi teman-teman yang merayakan dan selamat berlibur ya untuk teman-teman lainnya. Sebelum mulai, saya juga akan disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya analisa di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share supaya teman yang lainnya juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita akan segera mulai. Dan seperti biasa ya, kita akan mulai dengan analisa indexnya dulu. Kita cek on post height-nya. Lalu tools yang saya gunakan ini adalah tools dari Wisdom & Invest. Aksesnya memang melalui telegram ya. Jadi bisa diakses lewat laptop ataupun HP. Yang ini teman-teman sudah punya akun telegramnya nih. Jadi kalau yang belum, silakan di-create dan langsung join aja. Memang harus berlangganan juga ya toolsnya ini. Tapi don't worry, bagi yang belum bisa untuk berlangganan, stay tune aja di YouTube ini. Kita mulai dengan kompos height-nya. Kita akan juga cek apakah asing masih ada flow, inflow, atau enggak nih. Atau malah outflow. Kita lihat secara teknikal dulu ya. Memang kemarin kan indeks kita gap up tuh lumayan luar biasa. Lalu hari ini dia nutup gap. Masih di dalam channel yang ini sih ya. Jadi masih oke. Coba kita tarik uptrendlinenya juga di sini. Di sini juga masih oke. Jadi yang penting selama dia masih di atas uptrendline, ini masih aman nih. Momentumnya memang agak melemah. Hari ini candleberries disertai dengan film yang cukup besar. Tapi don't worry, karena hari ini mungkin besok kan libur tuh ya. Biasa menjelang libur. Memang agak ini ya, banyak yang taking profit di sesi 2-nya. Jadi don't worry lah. Moga-moga nanti hari Jumat, ya hari Jumat lagi ya. Pas banget dengan pas di dekat end of week gitu loh. Jadi mungkin juga bisa Jumat lanjutkan penurunannya ke bawah. Nanti Senin baru akan naik kembali. Kita lihat foreign flow-nya sih masih oke ya. Karena dia masih ada hijau-hijau. Yang hijau-hijau ini net buy asing. Grafik juga masih menanjak. Jadi moga-moga bagi teman-teman yang belum entry saham apapun, masih pegang cash, bisa punya kesempatan untuk buy on weakness. Saham pertama yang akan kita bahas adalah SRSN. Kita cek juga foreign flow-nya ya. Walaupun biasanya kalau saham gorengan jarang sih sebenarnya ada foreign flow. Tapi it's oke. Kita cek aja. SRSN ini tidak liquid. Bisa dilihat nih, bisa dilihat ya. ATT atau average total transaksi, itu rata-rata transaksinya adalah di 2,12 miliar. Total transaksi hari ini nggak nyampe tuh 1 miliar, hanya 0,8. Momentumnya masih berupa titik pink dan ada yang warna, ada bar berwarna kayak orange pastel, itu artinya masih belum oke ya. Yang bagus itu kalau dia sudah ada momentum, lalu volumenya juga semakin liquid. Jadi walaupun saham gorengan, emang lebih oke kalau dia volumenya semakin menanjak. Jadi volumenya dari nggak liquid, lama-lama menjadi liquid. Ini sama bertahan, ini ada support ya. Di low-nya dia, yaitu 58, juga ada MA200. Di 56, jadi mudah-mudahan bertahan di sana. Kalau yang ingin entry, saran saya sih pilih aja saham lainnya ya. Karena masih banyak banget nih kesempatan di indeks yang lagi uptrend begini. Saham-saham komoditi itu lagi keren banget. Lagi volatil banget. Volatil sih sebenarnya ya. Tapi justru merupakan kesempatan untuk kita mendapatkan profit. Jadi daripada kita menghabiskan waktu di saham-saham yang seperti ini, mendingan kita fokus ke saham yang udah pasti probabilitasnya lebih tinggi untuk memberikan profit. Tapi it's oke sih, balik ke preferensi masing-masing ya. Ini memang udah saya kewini cukup lama, cuma nggak tahu kapan akan ditarik gitu. Nah, jaga aja di support kalau memang ingin spekulatif silakan. Kemudian di area-area support tentunya ya. Ini ada support tadi yang saya sebut 58-56 itu ada area support. Resisnya di 62 dan 66 nih. Dia belum mampu bertahan di atas 62 nih. Dia cuma nyampe ke 66, habis itu bikin effort lagi. Nah, jadi untuk fast trading aja ya si SRSM ini. goreng flow udah pasti nggak ada, karena rewa saham gorengan juga nggak liquid, biasanya asing gitu jarang banget masuk ke saham-saham yang tidak liquid. Kecuali memang mereka ada sesuatu, ada story yang memang untuk investasi jangka panjang, nah itu mungkin. Tapi kalau ini tidak. Hak kaki juga nggak menarik ya, karena masih grafiknya terus menurun yang warna hitam itu, garis yang ini masih terus menurun dan belum ada bar hijau-hijaunya. Kalau ada bar yang hijau-hijau, itu artinya ada yang angkat. Itu lebih menarik, kemungkinan diangkat. SRSM, selanjutnya ada MPPA. Nah, yang nanyain saham-saham ini mungkin ini ya, saham-saham, LPPF, Ramayana gitu ya, menjelang lebaran atau bulan puasa biasanya rame. Tapi tetap ya kita harus utamakan adalah price action-nya. Walaupun sudah menjelang bulan puasa dan lebaran, tapi kalau misalnya chart-nya belum ada price action-nya, saran saya sih jangan entry dulu. Tapi it's okay kalau yang mau spekulatif. Kalau saya sih menunggu, lebih suka menunggu, sudah ada yang pasti ya. Nah, ini ada angka low-nya, ini seharusnya sedikit di bawah 276. Sebentar, saya cekin MPPA. Di 260 ya, ini ada support juga di 260-nya. Selama dia bertahan di support yang ini, ini agak low dari situ ya, 260, maka masih ada potensi sih paling nggak sideway lah. Tapi kalau dia jebal dari 260, artinya dia closing di bawah 260 ini jadinya kurang oke. Kemungkinan dia bakal testing lagi support yang paling bawah, yaitu di sini, ada di 186. Secara price action, dia masih sideway. Sideway-nya juga sangat terbatas banget di area sini. Dia belum mampu bertahan di atas garis wind line. Jadi akan lebih oke ya kalau dia sudah, sebetulnya lebih bagus lagi kalau dia sudah. Sebentar, saya lihat downtrend line-nya. Saya cek dulu downtrend line-nya. Karena kalau cek chart money-nya lagi downtrend berat banget nih. Di weekly deh. Kalau yang di sini sih lebih baik dia di atas ini ya. Sudah break up dari sini nih. Baru oke karena bikin higher high. itu ada di 364. Minimal 364 ya. Jadi dia harus bertahan di atas 364. Itu baru oke. Jadi closing-nya di atas 364. Baru bagus untuk si MPPA. Chart money masih belum oke. Belum ada sinyal entry menurut saya. Momentumnya juga belum bagus. Dia juga masih di bawah garis wind line. Jadi masih belum oke ya. Foreign flow-nya enggak ada. Hak-hak-hak-nya juga enggak oke-oke banget sih. Tetap kita utamakan price action. Jadi price action-nya kalau enggak searah sama foreign flow ataupun hak-hak-hak-nya maka kita tetap utamakan adalah price action. Jadi saya mau tunjukin juga yang weekly-nya. Biar teman-teman bisa lihat downtrend line-nya itu di mana sih. Nah, ini ada downtrend line-nya. Di sini juga ada sih. Di 384, 458. Paling oke lagi kalau dia sudah breakout dari downtrend line-nya ini nih. Kurang lebih ada di. Ini sekaligus ada resist di area 600 ya. Jadi dia harus berhasil naik ke atas angka 600 itu baru oke. Oke, sekian MPPA-nya. Kita lanjut ke Adro. Komoditi itu masih oke ya. Semua komoditi emas, batubara, sektor CPO, oil. Karena isu-isu perang ini masih akan tarik ulur. Jadi enggak berhenti. Sebentar dia akan perang. Sebentar dia stop dulu. Atau misalnya nanti ada berita yang oke bahwa perangnya berhenti. Tapi sebentar lagi mulai lagi. Jadi tarik ulur ini akan panjang banget. Jadi sangat volatil sebetulnya. Dengan kevolatilitasnya ini, dengan volatilitasnya ini kita sebetulnya justru kesempatan ya untuk trading. Nah, si Adro, kita cek secara time-time besarnya juga. Biar teman-teman kelihatan. Kita cek foreign flow-nya juga. Si Adro, keren banget sih sebetulnya ya. Memang lagi on resist. Tapi kalau sampai breakout, sebenarnya body candle-nya aja udah closing di atas. Sebetulnya udah bagus ya. Ini Charmanly. Resist selanjutnya ada di 2.900. Mau kemukasihnya sampai sana. Momentumnya bagus. Terus ini volumenya disertai kenaikan chart, disertai dengan volume yang meningkat juga. Tapi secara mandi. Jadi satu candle, satu bulan. Kalau secara daily, foreign flow, hari ini sih memang ada net sell ya. Tapi secara rata-rata ini masih menanjak. Nah, support-nya sebetulnya agak jauh nih. Ini kita bisa gunakan support saat dia breakout dari high-nya ini itu menjadi support. Kita pakai chart-win aja supaya lebih kelihatan support resist-nya. Karena kalau yang chart-win ini dia sudah generate support resist-nya nih. Di sini ya. Itu di area berapa? Di sekitar 2.4.40. Itu merupakan area support. Jadi kalau ada pullback, dia kembali ke area 2.4.40. Dan dia mantul, maka menarik banget untuk kita buyback. Kalau misalnya tadi ada yang, harusnya sih belum kena stop loss ya. Belum kena trailing stop. Karena dia masih membentuk higher-high terus nih. Walaupun dia candle merah kek, mau candle hijau kek. Pokoknya tangga. Masih membentuk tangga ke atas nih. Ini, ini low-nya, ini low-nya, ini low-nya, ini low-nya, ini low-nya. Jadi masih bikin higher-low terus. Masih oke. Jadi harusnya belum kena trailing stop. Nah, yang belum pasang trailing stop bisa pasang sekarang. Di harga low yang kemarin. Atau harga low hari ini juga boleh ya. Jadi kalau dia membentuk higher-low lagi besok, maka masih oke juga sebenarnya. Moga-moga segera ke 2.900. Tapi kalau dia bikin lower-low, ini membentuk tangga ke bawah, berarti dia akan testing support yang di sini dulu. 2.4.40 tadi. Garis win-lainnya juga lumayan jauh nih. 2.3.5.9 tinggal diburutin aja sesuai dengan traksinya. Oke, momentumnya masih bagus. Masih biru benhur dan menanjak. Kita lihat foreign flow-nya. Untuk adro, tadi saya sudah jelasin ya. Foreign flow-nya. Jadi memang hari ini net sale, tapi secara rata-rata garis grafik abunya itu masih menanjak. Jadi oke. Masih oke. Lalu hak-kaki, adro kita cek. Karena hari ini koleksi mungkin hak-kakinya merah ya. Tuh, itu merah. Yang buang barang juga lumayan banyak. Mungkin karena hari ini juga hari terakhir ya. Besok libur. Makanya banyak yang kosongin portonya. Itu oke. Jumat kita lihat lagi. Senin kita juga pantau kembali. Selanjutnya SQMI. Nah, yang ini juga menarik sebetulnya. Jadi SQMI, MDKA. Sektor komoditi juga sebetulnya ya. Dia ada SQMI kalau nggak salah. Ini gold ya. Mas SQMI. Nanti silakan teman-teman cek kembali ya. Ini tapi dia lagi nggak bagus ya si SQMI. Momentumnya melemah. Dan candle-nya membentuk lower low terus. Masih belum oke. Dia juga breakdown super 80. Berarti potensinya dia akan ke sini nih. Support 71. Bagi yang sudah punya, seharusnya sejak dia bikin lower low di sini, exit dulu ya. Karena ini 1, 2, itu candle-candle lower low. Jadi tangga ke bawah. Jadi belum oke. Harusnya sudah SOS saat di candle yang ini ataupun candle yang ini. Sehingga terhindar dari yang namanya nyangkut di saham ini. Kapan entry-nya lagi? Kita tunggu aja sampai ada candle higher high. Candle higher high itu kayak apa? Higher high itu yang kayak begini ya. Atau candle hammer, itu juga boleh. Jadi candle hammer di sini maybe. Atau candle higher high. Nah, itu menunjukkan pembalikan arah. Jadi teman-teman bisa spekulatif bad di sana. Yang lebih berani. Yang berjiwa pemberani. Kalau nggak mau menunggu candle higher high, mau bottom fishing, tanpa ada konfirmasi candle, it's oke. Boleh juga di 71. Ini ada support. Tapi harus disiplin juga ya. Kalau dia sampai closing-nya di bawah 71. Atau di bawah ini, low yang di sini juga. Maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Karena tidak oke. Resist-nya berarti, ini tadi kan support 71. Resist 80. 88. 92. Momentum-nya belemah. Jadi belum oke. Fore and flow-nya tidak ada. Hake-hake-nya coba kita cek. Oke ya. Karena merah-merah semua. Jadi masih belum oke. Next adalah saham INKP. Oke, INKP. Trend besarnya masih sideway. Momentum-nya juga berupa titik pink. Ini ada bar biru. Tapi biru langit ya. Bukan biru benfur yang kayak begini. Karena dia titik pink. Artinya dia masih sideway sebetulnya. Jadi belum ada momentum. Kalau kita tarik garis, ini juga sebetulnya berupa area sideway. Jadi gerakan saham yang senang sideway itu adalah seperti ini. Dia akan bolak-balik di dalam area sebuah kotak. Dia juga masih membentuk lower low. Berarti akan testing support. Ini memang lagi testing support ya. 7.700 di bawahnya ada support lagi. 7.500. Kalau support yang ini ada di 7.325. Jadi kita tunggu dulu sampai dia mantungnya di mana. Nah, kayak di sini. Ini kan candle-nya lower low. Di sini sudah tidak lower low ya. Dia bergeraknya mulai ke samping. Dan kembali higher high. Nah, higher high itu baru sahamnya menarik untuk dilihat. Itu sih menurut saya. So far masih belum oke. Untuk teman-teman yang mau spekulatif, berarti spekulatif aja di area support ya. Coba kita cek downtrendnya. Nah, jadi memang benar dia belum berhasil breakout dari downtrend lainnya. Jadi masih belum oke nih. Ini dipantau aja. Yang ingin spekulatif, silakan. Tapi fast trading aja ya. Karena dia belum benar-benar uptrend. Belum keluar dari downtrend lainnya. Walaupun ada foreign flow. Jadi foreign flow-nya yang di sini. Grafik yang warna abu ini. Garis yang warna abu memang meningkat. Tapi tetap kita utamakan price action dulu kan. Jadi kalau belum dinaikin harganya, maka belum oke nih. Ini juga hak-haknya belum oke. Next, ada amar. Amar. Amar ada momentumnya mulai berubah nih. Menjadi merah tua. Dia lagi berjuang memang ya. Di area MA200. Support di sini juga ada. Yaitu 318. Coba saya cek Amar. Flow-nya di berapa itu ya. 3.30. Low-nya 3.30. Kalau dia bikin lower low lagi, atau artinya dia jebol, dan closing di bawah 3.30, jadi dia kurang oke nih. Dia masih di bawah garis wind line, momentumnya juga masih berupa merah-merah. Jadi untuk Amar masih belum oke ya. Tunggu aja sampai dia sudah konfirmasi breakout dari downtrend-nya. Ini masih belum oke lah. Jadi tunggu sampai dia punya sinyal valid aja, baru speculative buy. Baru entry buy menurut maksud saya. Jadi entry buy atau sinyal validnya itu apa sih? Sinyal validnya adalah ketika dia sudah di atas garis wind line, pikselnya juga hijau-hijau. Jadi di atas garis wind line, pikselnya hijau-hijau. Ini di atas garis wind line ya. Pikselnya juga hijau-hijau. Dan ada momentum yang buat Nabi Rubenhur. Itu baru sinyal valid untuk entry. Jadi di sini oke. Makanya harganya juga naiknya bagus ya. Kalau ini momentumnya masih merah. Jadi walaupun dia naik, belum tentu dia akan jadi downtrend. Artinya bisa aja dia akan sideway. Sideway-nya di area sini. Jadi belum oke ya. Amar ini kalau misalnya tetap ingin trading juga, maka tak tokan aja, fast trading aja. Tapi lebih baik sih malah pilih aja saham yang lain ya. Seandainya kalau memang kasusnya adalah teman-teman yang kut, maka saran saya sebaiknya usahakan untuk SOS, kalau misalnya dia ada kembali ke area sini. Ini high-nya berapa ya? Sebentar saya cek harga high-nya di 414 sampai 418. Kalau dia belum 418 itu yang di sini ya, harga high-nya. Jadi kalau dia belum bisa naik dan closing di atas itu, masih belum oke. Begitu dia mencapai 414 atau 418, dan ternyata dia balik arah, mau turun lagi ke bawah, maka sebaiknya teman-teman SOS dulu di situ. 414-nya enggak ada, hak-hakinya juga enggak bagus ya. Masih terus menurun, jadi masih belum oke. Setelah Amar, ada enough. Kita cek. 414 sudah jelas enggak ada ya, 414-nya. Momentumnya juga masih terus menurun. Dia lagi di support sih, yaitu 230, di bawahnya ada 224. Masih belum oke ya, karena dia masih terus membentuk lower low di dalam channel downtrend juga. Kalaupun nanti dia akan mantul, mungkin dia akan testing garis wind line aja, yaitu 252, juga resist yang di sini 264 dan 269. Ini dibuletin sesuai dengan traksinya. karena lagi di dalam channel downtrend, dia akan zigzag. Zigzag ke bawah, mengikuti channel downtrend-nya. Coba kita tarik. Itu juga ada downtrend. Garis downtrend dari atas kita tarik, itu masih ada garis downtrend-nya, jadi masih belum oke. Sebaiknya teman-teman, kalau misalnya ada yang nyangkut, maka bisa SOS kalau dia sudah mulai mantul dan ke area garis wind line. Kayak di sini ya, dia kejedot, itu sebetulnya kesempatan untuk keluar. Jadi kalau nyangkut, silakan SOS di sana. Tapi kalau ingin speculative buy atau ingin bottom fishing, boleh. Cuma saya sih enggak menyarankan untuk pilih bottom fishing di downtrend-nya. paling untuk fast trading dan di area-area support. Nah, support-nya itu tadi saya sudah bilang, 224, 214. MA200 di 211, itu tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Conantfall tadi tidak ada, HKK-nya sudah pasti jelek. Kita cek selanjutnya, yaitu BEPS. Aduh, si ayang BEPS ini sudah enggak jadi ayang BEPS lah. Saya sudah pernah sebutin juga, kalau enggak salah. Saya share di mana ya, lupa saya, videonya sudah banyak banget. Saya sudah sempat sebut tentang BEPS, kalau enggak salah di video yang Finding Super Performance Talk ya. Jadi membahas temas, membahas, apalagi itu waktu itu ya. Bahasa, salam-salamnya lagi benar-benar naiknya kencang banget, kayak temas. BEPS dan OMSIN, bahas EMSIN, dan saya sempat bahas BEPS, karena dia koreksinya terlalu dalam. Jadi saya enggak begitu tertarik dengan si BEPS ini. Sudah mulai tidak tertarik nih. Nah, ini, memang lagi ada area support sih di sini ya. Waktu itu dia mantul di area situ. Jadi mudah-mudahan ini mantul juga nih. Cuma momentum ini enggak bagus ya, dan dia sebetulnya sudah tidak oke lagi. Dia masih lower low, masih di bawah garis wind line, memang lagi on support. Di sini ada support, di sini juga ada support. Jadi kalau dia mantul support, yang berani untuk speculative buy itu silakan. Tapi untuk fast trading aja, kalau mantul paling dia akan ke sini ya. Resist Rp. 5.000, itu ada garis wind line-nya juga. Support-nya tadi di, sebentar, saya cekin harga low-nya deh. BEPS, Rp. 396.000 ya. Di sini harga low-nya Rp. 396.000. Itu area support ya. Kalau low yang satu lagi di, Rp. 3750.000. Lumayan juga sih ya jaraknya ya. Rp. 3750.000. Rp. 396.000 ke Rp. 3750.000 berapa tuh? Rp. 396.000. Rp. 3750.000. Rp. 396.000. Rp. 3750.000. Dibagi Rp. 396.000. Oke. Sementara. Rp. 396.000. Rp. 3750.000. Dibagi. Sekitar 5 persen sih. Mungkin kalau teman-teman ingin spekulatif, bottom fishing ya. Artinya, at least menunggu sampai momentumnya menjadi merah tua dulu deh. Jadi tunggu sampai ada candle higher high. Satu higher high. Candlenya higher high itu kayak gini ya. Higher high itu kayak gini ya. Nah itu baru teman-teman spekulatif baik. Jadi menunggu aja. Dipantau di deket-deket supportnya yang tadi saya sebutin itu angka-angkanya. Barangkali sudah mulai membentuk higher high, maka teman-teman bisa spekulatif baik. Tadi resistnya udah saya info ya. Di Rp. 5.000. kalau dia bisa naik ke atas Rp. 5.000, maka masih ada potensi dia akan ke Rp. 6.150. Tapi kalau untuk swing, ini sudah mulai nggak begitu oke sih menurut saya. Sudah mulai masuk marking down cycle-nya. Jadi udah kurang oke lagi. Si BEPS ini. Ini foreign flow-nya juga udah mulai outflow pelan-pelan. Jadi kalaupun dia naik, bisa aja asingnya untuk jualan ya. HKK-nya kita lihat, kelihatannya si HKK ini tidak valid, jadi kita gunakan price action aja. Setelah BEPS, ada bola. Bola. Cek dulu bolanya. Momentumnya sih ada perbaikan ya. Di sini ada perbaikan. Jadi mudah-mudahan sih dia bisa ke MA200. Ini candle-nya juga menarik. Sudah mulai higher high dari sejak yang di sini. Dia udah naik ke atas garis min line. Jadi moga-moga dia bisa ke sini nih. Ada MA200 di 548. Jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksinya. Ataupun di harga H yang di sini. Bola ya. Saya cekin itu hanya ada di berapa. Bola. Di 560. Di 560. 560. Kalau breakout sih menarik. Kalau dia breakout dari 560-nya ya. Misalnya dia begini. Tiba-tiba dia breakout dengan volume tinggi. Terus kita cek juga secara weekly-nya kalau dia breakout dari major dan downtrend. Ini kalau saya lihat dari cat yang di sini sih. Seandainya dia breakout dari sini artinya sekaligus juga dia breakout dari downtrend major-nya. Jadi menarik nih konfirmasi kalau dia breakout dengan volume yang besar ya. Jadi akan lebih oke kalau sudah breakout. Selama belum breakout bisa aja dia begini dulu. Baru setelah breakout baru oke. Jadi konfirmasinya kalau sudah breakout. Tadi resisnya sudah. Supportnya sudah saya info juga ya. Support digunakan aja support hari ini. Karena kalau dia support low hari ini ya. 440. 462 itu juga support. 440 juga support. 440. Jadi kalau dia masih terus membentuk higher high masih oke nih. Potensi banget ke MA200 ataupun ke harga high yang tadi ya. Kementumnya perbaikan. Untuk foreign flow memang ada. Tapi nggak signifikan banget. Jadi nggak seperti di sini yang semakin menanjak. Akkah hakinya ini sudah mulai menarik sih. Tapi masih kecil ya. Harus menunggu kalau misalnya dia ada lagi hijau-hijau-hijau dan grafik warna hitamnya semakin menanjak. Ini baru oke. Untuk si bola. Sekalian kita cek secara weekly. Ini dari sini kelihatan ya. Dia ada downtrend. Dia terus membentuk. Ini adalah high. Ini lower high. Ini juga lower high. Ini low. Dan ini lower low. Jadi akan lebih oke kalau dia sudah breakout dari channel yang downtrend ini. Jadi kalau misalnya tadi kan tarikan garisnya di sini ya. Jadi kalau dia breakout dari sini itu oke banget. Yang ingin entry bisa di sana. Kalau sekarang sih masih sifatnya sangat spekulatif banget. Next. Setelah ini adalah Indie. lagi volatil banget ya. Naik terus turun naik. Tapi justru memang menarik untuk para trader yang bisa mengikuti iramanya. Itu sebenarnya enak banget. Kemarin kan candle-nya masih bagus tuh. Ini momentumnya sebetulnya masih meningkat. Candle-nya hari ini sih agak jadi candle shooting ya. Tapi karena besok hari libur. Jadi sebetulnya agak bias. Besok dan hari Jumat. Jumat juga hari kejepit. Jadi agak bias ya. Apakah ini memang candle jelek atau hanya karena dibuang oleh para fast trader yang memang sengaja setiap kali ini mengosongkan barang gitu. Apalagi lagi ada lomba ya di salah satu sekuritas. Jadi harap maklum kalau misalnya salam-salam komunitinya sangat jadi volatil banget ditambah dengan adanya sekuritas yang lagi ikutan lomba. Yang lagi lomba. Mengadakan lomba maksud saya. Prices Rp29.25 itu harga high-nya. Support-nya kita gunakan harga low hari ini Rp26.20. Dan juga kalau garis wind line sih jauh banget ya. Jadi support-nya itu udah jauh banget. Yang sudah punya sebaiknya jangan lupa untuk pasang trailing stop. Ingat pasang TS. Aduh jelek. Pasang TS-nya. Ini pasang TS. Foreign flow-nya masih oke. Ini juga masih menanjak. Moga-moga lanjut terus. Haka-hakinya hari ini karena candle-nya juga candle shooting. Jadi wajar ya. Kalau jadi banyak yang haki gitu. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya. Weekly-nya sih bagus ya. Breakout sini. Moga-moga lanjut nih. Ini ada resist lagi nih. Rp319.000 kalau di secara weekly. Kita cek secara monthly. Masih terus membentuk higher high ya. Ini adalah high, higher high, higher high. Kalaupun koreksi sebetulnya masih menarik. Karena ini lagi uptrend tuh. Sebetulnya. Oke. Jadi yang direquest oleh teman-teman itu aja. Udah sampai 10. Nah sekarang kita akan bahas saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Ya. Moga-moga teman-teman bisa mencari saham-saham yang berpotensi untuk cuan nih. Dari screenernya Wisdom and Invest. Ini ada bumi. Wah bumi sih. Tegak beneran ya. Dari ARB berhari-hari. Terus akhirnya hari ini. Menyentuh 50. Dikunci dulu. Halis itu baru naik. Moga-moga teman-teman. Gak ada yang terjebak di sini. Kalau terasa kewalahan trading di saham ini. Ya pilih aja saham lain ya. Jangan terlalu ini banget gitu. Spekulatif banget. Lalu ada saham apa lagi ya. Ini karena BEPS gak valid hak-hakinya. Maka kita skip ya. Jadi hati-hati. Yang masuk screener ini tetap kita harus ngecek dulu. Kembali ke sahamnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kayak screener hak-hak ini. Hak-hakinya tidak valid. Maka ya kita jangan gunakan. Kita gunakan technical aja. Begitu juga dengan screener misalnya screener asing. Ini sebenarnya wisdom and invest ini banyak banget toolsnya ya. Ada screener-screener lain yang menarik. Seperti screener ATH. Dan yang terbaru ada screener Minervini. Yaitu saham-saham yang masuk trend template-nya Minervini. Jadi harusnya sih uptrend ya. Kalau teman-teman yang gak tahu trend template-nya Minervini itu bisa di googling aja. Atau lihat di Youtube saya yang sebelumnya. Yaitu Finding Super Performance Stock. Itu membahas bukunya Minervini. Nah jadi teman-teman biar paham juga dan belajar ya. Basic, technical, ataupun style dan cara-cara si Minervini itu mencari saham-saham Super Performance Stock gitu. Walaupun dia masuk screener, screener ATH ataupun screener Minervini. Tetap kita harus cek kembali ya ke sahamnya masing-masing. Oke. Dan saya ada pilih beberapa nih. Beberapa saham dari beberapa screener yang saya cek. Saya pilihin beberapa. Yang pertama ada ADMR. Karena ADMR ini ATH juga ya. Dia breakout di harga high ini. Memang saham baru IPO sih. Tapi menarik secara technical dan sudah mulai ada momentum juga. Kita cek foreign flow-nya. Ini juga ya ada foreign flow jadi menarik banget. Kalau kita cek hak-hakinya si ADMR. Dan terutama chart hak-hak 5 menitnya wisdom and invest ini sangat unggulan banget nih. Jadi buat para fast trader terutama ini oke banget. Ketika suatu saham lagi sideway. Seperti di sini ya. Dia lagi sideway dan ada frekuensi analyzer. Ada potensi dia bisa naik. Jadi banyak banget kita mendapatkan saham-saham arah. Kayak hari ini kita mendapatkan dua saham arah ya. ADMR yang tadinya arah. Sayangnya dia tidak jadi arah. Tapi itu oke. Dari palm kita juga dapat. Menarik banget. Ini ada frekuensi analyzer-nya. Jadi begitu ada spike dan ada action-nya. Di sini adalah action-nya. Hak-kaki ya. Dan ini chart 5 menit. Si frekuensi analyzer ini hanya lebih oke ya. Digunakan di time frame kecil 5 menit. Sehingga kita bisa mendapatkan saham-saham yang arah. Ini ADMR-nya masih oke. So far masih oke. Support-nya. Tapi ini lumayan volatil juga nih. Kemarin dia bikin candle merah. Ambil candle shooting. Tapi ternyata hari ini langsung digas. Kayaknya 1,370. Jadi yang di sini. Oh, sorry. Lebih jelas di sini nih. Jadi harga high yang di sini. 1,370. Itu menjadi support-nya ya. Buat teman-teman yang ingin cicil untuk entry. Maka bisa juga di sebelah sini nih. Ini juga menjadi support. Itu harga high kemarin. Di 1,390. Jadi 1,370. 1,370. 1,370. Dan 1,390. Itu menjadi support. Kalau ingin entry maka bisa di situ. Atau bisa juga menggunakan angka V-Web. Ini V-Web ada di chart-nya win. Menggunakan chart win. Yaitu di sini ya. Ini ada V-Web. Jadi kalau entry kita jangan jauh-jauh dari area V-Web. Karena ada kecenderungan sesuatu saham. Harganya itu akan bergerak. Melewati ataupun kembali ke area V-Web-nya. Sehingga kalau teman-teman belinya jauh di atas V-Web. Artinya teman-teman belinya kemahalan. Karena bisa saja dia turun kembali ke area V-Web. Sehingga begitu dia turun kembali. Apalagi kalau jarak V-Web-nya jauh banget ya. Ada yang jauh banget ketinggalan sampai jaraknya itu bisa sepuluhan persen. Jadi teman-teman beli di atas. Dan ketika dia turun kembali ke V-Web. Maka teman-teman sudah minah 10 persen. Jadi bahaya banget. Ingat ya. Atau bisa juga menggunakan cicilan sih. Jadi walaupun teman-teman ingin kejar. Pengen haka. Maka gunakan cicilan. Jangan porsi besar-besar. Sehingga ketika ada kembali ke bawah V-Web. Teman-teman bisa nambah lagi. Dan average-nya itu jadi nggak terlalu tinggi gitu ya. Oke. Untuk ada MR-nya sudah. Ini masih bagus banget. Lalu MEDC. Nah ini karena banyak nih ya. Yang aku bahas saham-saham commodity-nya nanti. Nah MEDC ini masih oke banget. Momentumnya. Volumenya meningkat. Momentumnya juga mulai meningkat lagi. Dia di atas garis windline. Windlinenya sih lumayan jauh ya. Yaitu di area 5,8,0. Eh nggak deh. 5,8,9. Ini tinggal dibulutin sesuai dengan traksi. Kalau yang 5,8,0 ini itu support trend-nya. Support terdekat ini juga bisa jadi support. 6,3,5. 6,3,5 ya. Itu menjadi support. Jadi yang belum punya bisa cicil-cicil atau money management. Kalau yang udah entry sejak kemarin di sini. Sejak di sini ataupun di sini. Ketika dia koreksi. Maka jangan lupa pasang trailing stop ya. Cek current flow-nya juga hak kakinya. Current flow-nya lumayan ya. Ini secara grafik yang abu-abu ini terus meningkat. Jadi moga-moga dia masih bisa terus membentuk air high. Apalagi di tengah isu perang begini. Hak kakinya masih... Hak kakinya sih ini ya. Oke sih untuk yang hari ini. Cuma rata-rata ini masih datar. Jadi moga-moga akan kembali ada hijau-hijau dan rata-ratanya akan semakin meningkat. Ini resist selanjutnya. Harga high kemarin maka menjadi resist itu ya. Coba kita lihat. Resist 6,70, 6,85, 7,25. Moga-moga dia bisa melanjutkan, membentuk air high dan menuju ke area resist di atas. Selanjutnya ada ESA. Nah ini hari ini memang dipenuhi dengan saham-saham yang ada hubungannya dengan komoditas. Momentumnya berupa titik pink. Jadi masih ada potensi untuk side wave. Tapi ini closingnya berhasil di atas ya. Di atas ini. Jadi sudah oke sih menurut saya. Support. Ini ada channel yang warna hijau. Channel uptrend. Support-nya kita bisa gunakan support yang di sini. Yaitu area dia breakout. Di 710 itu merupakan support. Garis wind line juga support. 6,70. Support trend line itu juga. Support trend juga merupakan support ya. Ini angkanya 6,39. Tinggal dibulutin aja sesuai dengan fraksinya. Jadi kalau yang ada yang ketinggalan maka bisa cicil-cicil di area-area support-nya. Masih oke sih ESA ini. Karena di all time high ya. Jadi the sky is the limit gitu. Dan sudah jelas pasti si ESA ini uptrend. Karena dia ATH. Jadi saham-saham ATH itu adalah saham-saham yang uptrend. Foreign flow-nya hari ini bagus. Tapi baru satu hari sih. Moga-moga akan ada terus ya. Akaknya sih enggak gimana-gimana banget. Karena secara trend. Secara trend. Kalau trend kecilnya sih sudah mulai meningkat ya. Kalau misalnya dia ada hijau-hijau lagi dan semakin meningkat itu lebih bagus lagi. Next setelah ESA ini ada PALM. Inilah saham yang arah. Dan happy cuan ya buat para member. Karena ngedapetin ADMR, ada PALM, juga ada IPPS sebenarnya. Kita cek. Lima menitnya. Ini enak banget menggunakan hak-hakinya toolsnya Wisdom and Invest. Jadi hak-haki Wisdom and Invest ini adalah tools yang unggulan kita ya. Kenapa? Karena kita bisa ngedapetin saham-saham yang arah. Itu banyak banget dari indikator si Frequency Analyzer dengan hak-hakinya. Jadi perpaduan dua itu yang oke banget. Dan tentunya digunakan di time frame kecil yaitu lima menit. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini kita cek ininya dulu ya. Untuk si PALM. Dia breakout. Ini sudah breakout sih. Ini sudah breakout dari sininya juga nih. Ini ada channel yang warna ungu juga dia breakout. Dari resi yang ini juga breakout. Jadi harusnya tadi ya langsung teman-teman ikutan gitu. Ini mulai muncul momentum. Cuma udah jauh banget dari area support. Karena tutupnya arah. Jadi kemungkinan besar sih besok akan. Bukan besok ya. Berarti hari Jumat nih. Hari Jumat ada kemungkinan dia akan kembali naik lagi. Cuma closingnya apakah bisa closing high apa enggak. Nah itu biasanya yang sulit dijawab. Hanya bisa kita lihat nanti di hari Jumat. Terutama di time frame kecil. Jadi kita kawal dengan time frame kecil ya. Bagi yang sudah entry dan floating profit. Maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau yang baru mau ikutan. Bisa juga ikutan di hari Jumat wait and see dulu ya. Jangan langsung dikejar. Nanti ketika marketnya sudah agak mulai stabil. Bisa teman-teman entry cicil di area VWAP. Karena ini di atas VWAP ya. 875 VWAP-nya di 815. Ini VWAP hari ini. Nanti VWAP hari Jumat kita harus lihat lagi. Sampai kondisi marketnya sudah stabil. Baru kita atur strategi untuk entry. Foreign flow-nya sih nggak ada ya. Karena baru satu aja. Kalau dari HKK-nya juga baru hari ini aja di atas rata-rata. Jadi belum ada yang serius banget. Cuma price action-nya sih bagus. Di time frame 5 menit kita bisa lihat lebih detail. Yaitu saat dia lagi sideway. Muncul frekuensi analyzer. Dan HKK-nya kelihatan ya. Action-nya di 5 menit. Dia ada yang HK gede banget. Ijo-ijo. Nah ini juga. Ini juga. Tapi di akhir memang ada yang buang barang. Jadi bid-nya itu memang makin lama makin tipis. Tapi it's okay. Mungkin karena seperti biasa. Karena besok hari lindur. Jadi banyak yang kosongin barangnya. Moga-moga nanti hari Jumat pada baik-baik kembali. Dan harganya akan naik kembali. Oke. Ini palm-nya oke. Lalu SMMT. Selain palm sebenarnya masih banyak ya. Saham-saham sawir, CPO itu masih oke juga. Jadi kayak ALI, SSNS, LSIB, DSNG. Itu masih oke banget. Cuma saya nggak bisa bahas semuanya di sini. Karena waktunya terbatas. Jadi saya pilih salah satu aja yang mau kilit. Setelah spam, ini ada SMMT. Kita dapetin juga nih SMMT-nya. SMMT-nya nggak jadi arah juga ya. Kalau nggak salah. Tadinya udah tutup, terus nggak jadi arah. Dari following-foing kelihatannya ini bagus. Dia new high juga. Dia breakout dari resist yang kemarin. Ini foreign flow-nya bagus. Ijo-ijo grafiknya juga menanjak. Dia break dari high yang kemarin. High kemarin di 5.50. Maka itu menjadi support sekarang. Kita cek chart win-nya. Chart win-nya masih oke. Dia di atas garis win line. Volumenya ini meningkat. Momentumnya juga meningkat. Moga-moga akan lanjut terus ke atas. Sayangnya dia hari ini tidak closing arah. Jadi kalau koreksi dulu itu bisa aja ya. Coba kita cek. Kita intip di 5 menitnya. Hak kaki. 5 menitnya kita cek juga. Untuk hak kakinya, ini 2 bar hijau-hijau. Hari ini juga hak kakinya di atas rata-rata. Menarik sih. Cuma belum menanjak ke atas ya grafik hitamnya. 5 menitnya kelihatan. Ini 5 menitnya. Dia lagi sideway. Ada spike. Ada spike. 5 menit ya. Di 5 menit bukan di daily. Jadi kalau kita mau lihat frekuensi analyzer paling oke itu di 5 menit. Ini oke. Ini oke. Dia breakout di sini harusnya ikutan. Kalau misalnya teman-teman ada yang terlambat belum entry. Ini hak kakinya kelihatan. Ini menarik. Yang udah floating profit jangan lupa pasang trailing stock. Bagi yang belum entry maka white and see dulu nanti di hari Jumat. Ingat cara entrynya gunakan area VWAP. Jadi entrynya nggak jauh-jauh dari harga VWAP. SMMT lalu seger. Yang seger-seger. Hari ini breakout. Esger. Masih esger ini menarik karena ini cukup liquid. Volumenya mulai meningkat lagi. Momentumnya. Mudah-mudahan ada momentum yang berwarna biru ini. Lalu dia breakout dari sini 1495. Maka itu menjadi support. Support di bawahnya ada lagi yaitu 1430. Garis winline 1386. Dan dia juga breakout dari downtrend line sini ya. Jadi oke. Menarik. Yang ingin entry maka jangan lupa untuk dicicil. Atur money management. Kalau bisa sih di area-area support. Paling nggak itu sebaiknya di area VWAP ya. Jadi nggak dimaksain untuk HK atau kejar atas. Jadi jangan FOMO. Current flow-nya nggak ada. Karena secara grafik sebetulnya masih menurun. Jadi belum ada hijau-hijau dan grafik menanjak lagi. Tapi teknikalnya sih udah bagus. HK-HK ini kemungkinan tidak valid. Jadi kita asumsi aja nggak valid. Kita gunakan price action ya. Kenapa saya berasumsi ini tidak valid. Karena ini terus menanjak ke atas. Walaupun ini ada turun, ini ada turun. Maka kita gunakan teknikalnya. Kita utamakan teknikal. Lalu selanjutnya ada INDX. Yang ini nggak begitu liquid, tapi menarik. Ini foreign flow-nya. Karena nggak begitu liquid, ini agak bingung ya. Beneran asing atau nggak. Karena biasa kalau asing yang bener-bener asing, dia hanya akan entry. Ini salam-salam yang bener-bener liquid. Karena biasa fund-nya mereka itu besar. Dan ini momentumnya sebetulnya masih berupa titik pink. Major-nya memang masih sideway. Kalau kita kotakin masih berada di sini ya. Sehingga akan lebih oke kalau dia sudah breakout ke atas. Ini ada resist 220. Supportnya 195. Karena dia berupa titik pink. Kalau misalnya dia tidak mampu breakout dari area sini, maka jangan lupa ya. Untuk taking profit dulu. At least separuh. Jadi kita amankan cuan. Kalau teman-teman ada yang ikutan entry tadi, terutama member ya. Pas lagi jam trading. Maka jangan lupa untuk pasang trailing stop. Lumayan hari ini naik 5%. Moga-moga besok naik lagi. Dan jangan lupa untuk taking profit separuh. Sehingga kalau dia turun, sudah aman ya. Yang mau entry, baru mau entry, maka jangan lupa gunakan V-Web. Jadi cicil di area-area V-Web. Dan karena baru entry, artinya kan average-nya tinggi ya. Kalau average-nya tinggi, maka teman-teman bisa taking profit duluan. Pasang trailing stop-nya juga tentu berbeda sama yang sudah entry dari bawah. Oke. Oke. Kira-kira sekian itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan memberikan cuan buat teman-teman di esok hari ataupun mungkin di hari Senin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you ya.